Di sini dengan memperhatikan gambar yang diberikan, kita akan menentukan banyaknya nokta pada gambar ke-6. Maka kita tuliskan untuk gambar yang pertama, kita tuliskan jumlah nokta yang ada, berarti di sini ada 4. Kemudian yang berikutnya, dari yang 4 ditambahkan lagi dengan 4, berarti ini menjadi 8. Kemudian yang berikutnya ada lagi, dari gambar yang sudah ada ditambahkan menjadi 4, berarti ini menjadi 12. Kemudian demikian juga yang berikutnya, ditambahkan 4, kemudian ditambahkan 4. Nah diminta gambar yang ke-6, ini gambar yang pertama, gambar ke-2, gambar ke-3, gambar ke-4, gambar ke-5. Berarti gambar yang ke-6, berarti banyaknya adalah ditambahkan 4, berarti 24. Maka banyaknya nokta pada gambar ke-6 adalah 24 buah, berarti pilihan kita adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.